Intro Halo teman teman kembali lagi di channel Riven Gameplays pada video kali ini saya bakal memberikan tutorial bagaimana cara main bareng di bus simulator Indonesia ya dan video ini khusus buat teman teman yang belum mengerti cara main bareng di game busit guys ya caranya gimana nah pertama-tama kalian klik langsung di menu atau mode main barengnya guys ya nah disini kita harus membayar sebesar 40.000 rupiah untuk bisa mabar ya oke kita klik ya oke kita klik OK tadi ya nah setelah itu ketika kalian sudah masuk ke pilihan server kalian pilih aja server yang menurut kalian itu bagus guys tapi saya sarankan teman teman pilih yang Asia karena Asia itu selalu ramai guys ya di saya sarankan pakai Asia karena Asia itu selalu ramai nah di Asia itu jumlah pemain yang aktif sekitar 2000 ya 2.607 pemain online ya nah ini jumlah pemain yang online guys nah kalau malam ya kalau malam itu saya pernah lihat itu sampai 5.000 guys 5.000 atau 3.000an lah paling banyak di Asia itu ya nah kita cara mabarnya gimana nah disini di bawah sini kan ada menu cari buat kamar dan gabung kamar aja guys ya nah kalian klik yang buat kamar nah disini kita harus membuat kamar terlebih dahulu ya nah buat kamarnya itu terserah kalian ini kalian tuh pinginnya pakai nama apa gitu ya misalkan kabar gitu aja lah ya kabar bebas nah setelah itu kan ada pilihan harus masukkan PW ya atau password nah kita nggak usah guys karena ini kan untuk password yang di PW ini khusus buat teman-teman yang mabar sama grup nah kalau teman-teman ingin menggunakan password gitu lah ya nah disini ada juga jumlah pemain dan jumlah pemainnya itu terbatas guys ya cuma berjumlah sampai 10 saja jadi nggak bisa sampai 15 atau 20 kita kapan nanti Maleo nambahin jumlah pemain itu bisa sampai 20 pemain atau 25 lah maksimal dan dibawahnya juga ada rute perjalanan kita pilih rutenya nah disini kita pilih terserah aja sih ya kalau saya coba-coba Malang Surabaya aja ya karena dia cuma bikin konten aja sih nah dibawahnya ini dibawahnya rute itu ada mode permainan disini cuma ada mode Convoy saja ya untuk kejar penumpang segera ini nggak tahu kapan rilisnya untuk kejar penumpang ini masih segera gitu lah guys ya kita nantikan aja nanti kalau misalkan sudah hadir untuk fitur kejar penumpangnya oke kita klik buat nah kita tunggu pemain lain guys ya nah dan juga pastikan pin kalian pinnya itu kan 83 di atas itu ya nah pastikan jangan sampai 200 guys kalau kalian jumlahnya 200 itu bakal error dan juga dibawahnya angka itu ada tulisan NIS nah NIS itu pastikan jangan sampai WELL ataupun POR ya jadi kalian pertahankan jangan sampai POR ataupun yang lainnya nah dan juga pastikan ketika kalian masuk ke dalam room seseorang ataupun kamar itu pastikan kalian jangan ready karena otomatis kalian didik oleh masternya gitu loh ya karena itu sangat mengganggu ya oke itu poin pentingnya tentangan paling terberat bagi master harus memastikan semua kliennya atau pemain yang ada di mode main bareng itu semuanya jangan sampai POR atau error ya itu pastikan jangan sampai WELL atau POR kalian harus cek kalau teman-teman yang jadi masternya kalau klien ya tadi saya bilang jangan ready dulu sebelum ada apa-apa dari master atau pembuat dari room tersebut oke itu poinnya ya guys ya nah ini karena kelamaan kita keluar aja ya kita cari room aja aja biar cepat nah disini kita cari room ya waduh ini wajib pakai OBB ya kita cari yang bisa kita gunakan untuk mabar ya nah guys sekarang kita sudah nemuin room yaitu STC versus HR ya waduh malah full guys kita cari aja ya kita cari aja biar gak kelamaan ini kalau kelamaan durasinya panjang oke waduh kita harus cepat guys ya nah ketika kalian masuk ke dalam room itu pastikan kalian jangan ready dulu tunggu apa-apa dari masternya nah disini masternya kan sidan ya kita tunggu aja apa-apa dari masternya jangan mainin tombol ready karena tombol ready ini yang bikin error nantinya ketika loading kita tunggu apa-apa master ya nah ini di atas itu ada jumlah 244 pinnya ya nah itu artinya error guys waduh malah keluar semua ini nah di saya pingnya itu 91 ya jadi aman kalau 91 itu aman guys jangan sampai 200 seperti tadi itu 200 itu sangat bikin error gitu lah ya oke kita tungguin untuk para pemainnya oke guys sekarang kita sudah masuk ke dalam mode main bareng nah disini kalau teman-teman perhatikan itu di bawahnya ini ya saya taruh panah nah disitu kan ada tulisannya pink pink kita harus 100 guys 100 atau 98 jangan sampai 200 seperti ini karena 200 itu bikin nge-lag nanti pastinya nge-lag jadi pastikan teman-teman jangan sampai 200 ya oke langsung aja kita gaskan aja ya nah karena saya masternya jadi kita coba aja ya ini mana mana pemainnya woy mana ngilang semua ini oke kita ikutin aja sih ya nah alhamdulillah ini tertip ya meskipun pemainnya ya user ya tapi gak ada yang user gak ya pastikan yang main itu jangan sampai namanya itu user guys karena user itu yang pengganggu pastikan jangan ada yang user kalau cuma nama gak apa-apa ini kan ada namanya Zafran gitu ya PSD ada namanya jangan sampai namanya itu user kalau user itu si pembuat masalah oh ya untuk tempat chat kita juga bisa geser-geser terserah kalian mau taruh mana yang penting gak mengganggu perjalanan kalian nah ini mulai rusuh ini mulai rusuh ini kayaknya tapi gak apa-apa yang penting tertib gitu meskipun nabrak yang penting tetap tertib oke guys mungkin cukup disini dulu ya untuk tutorial bagaimana cara main bareng di busimulator Indonesia ya semoga tutorialnya bermanfaat dan saya mohon pamit saya Rifan kita akan ketemu lagi di next video salam simulator